Pemirsa demi mendapatkan gas LPG 3 kg, warga desa senaung dan sekitarnya rela antrian pajang untuk mendapatkan gas subsidi tersebut. Tidak butuh waktu lama, ratusan tabung gas subsidi yang disiagakan ini lebih dalam waktu 4 jam saja. Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama Pemirsa demi mendapatkan gas LPG 3 kg, warga desa senaung dan sekitarnya rela antrian pajang untuk mendapatkan gas subsidi tersebut. Tidak butuh waktu lama, ratusan tabung gas subsidi yang disiagakan ini ludes dalam waktu 4 jam saja. Operasi pasar gas LPG ukuran 3 kg subsidi yang digelar pemerintah Kabupaten Moro Jambi bekerja sama dengan Pertamina di Serbu Warga. Ada sekitar 560 tabung gas subsidi yang disiapkan dalam rangkaian kegiatan kebiayaan Ramadan dalam waktu 4 jam. Ratusan tabung gas LPG tersebut habis dibeli oleh masyarakat. Gas 3 kg dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah diatur pemerintahan di Rp18.000 per tabung. Antrian untuk mendapatkan gas subsidi tidak hanya kaum ibu-ibu namun juga diikuti bapak-bapak. Untuk mendapatkan gas subsidi mereka harus rela antrian hingga 30 menit. Salah seorang warga Kamaludin mengatakan, mendapatkan gas dengan harga Rp18.000 per tabung sangat susah ditemukan di toko. Harga gas LPG 3 kg untuk pertabung kini dijual dengan harga Rp35.000. Sudah berapa lama kita nunggu disini? Lumayan lama lah, sekitar 10 menit udah. 10 menit udah ya. Belum juga dapat ya? Belum. Ya kita berharap seperti apa bang ke depannya bang? Nah ke depannya mungkin lebih banyak dan juga lebih cepat kan. Dan juga stand yang lebih banyak yang menerima untuk berdua gas subsidi untuk bercepat karena kuasa. Betulan kenal bang. Siapa namanya kita bang? Kamaludin. Kamaludin. Terima kasih bang. Masyarakat berharap pada mementung bulan Ramadan ini, pemerintah dapat menjamin ketersediaan gas subsidi di pangkalan. Selain memastikan ketersediaan, masyarakat juga meminta agar harga dapat terjangkau atau tidak jauh dari harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Kontributor BTV Novol melaporkan dari Kabupaten Mworo, Jambi. Selamat menikmati.